Terima kasih Mohon nasihatnya Jadi bukan sekedar dia tidak mengerti akidah Tapi juga dia tidak mengerti manhaj Kalau dia mengerti manhaj dia harus tahu Akidah usad itu bagaimana Kan tadi sudah saya bawakan Penjelasan Muhammad bin Sirin Rahimallah Muhammad bin Sirin ini seorang tabi Wafat tahun 110 Hijriah Nanti akan bisa lihat perkataannya Di Muqaddimah Kitab Sahih Muslim Muqaddimah Kitab Sahih Muslim Kata Imam Muhammad bin Sirin Rahimallah Ilmu ini agama Kalian lihat Kepada siapa kalian belajar Harus tahu kita Orang ini yang ngajar ini akidahnya bagaimana Manhajnya bagaimana Pemahamannya bagaimana Ibadahnya bagaimana Kita bisa tahu dari keseharian dia Keseharian kita bisa tahu kan Kita bisa lihat sholatnya bagaimana Misalnya kita lihat ibadahnya Kita bisa tahu tentang akidah manhajnya Mungkin dari tulisannya Dari bukunya kita bisa tahu dia Belajar Kepada orang-orang yang jelas Bukan orang yang gak jelas Ini enggak sekarang banyak orang Manggil ustad Yang dia tahu di mana Youtube Wah ini ustadnya kocak nih Dipanggil Ini panitianya Panitia yang bodoh ini Manggil ustad kocak Ini pelawak Ini ustad Kelihatannya enak gitu Ini ustad Lembut Gak keras Jadi kalau yang dakwakan tawhid Dianggap oleh mereka keras Berarti panitianya gak ngerti agama ini Harus belajar dulu dia Maka yang bagus Ketika kajian itu Panitianya ustad Bukan orang awam Kan banyak panitia pengajian orang awam Bahkan juga ibu-ibu Ibu-ibu ngerti apa Bapak-bapak juga banyak orang awam Gak ngerti apa-apa Ustad yang paham dalil Paham hujah Paham akhidah yang benar Dia yang manggil ustad Ini ustad yang dipanggil Ustad yang Betul-betul ngerti Jangan ustad yang dipanggil Sufi Torekot Ahlul Bida Atau yang dipanggil ustadnya Tukang tahdir Ada gak tukang tahdir Ada Tukang tahdir Jadi dipanggil Jadi harus tahu kita Makanya Antum bertanya Kepada ustad yang paham Dan ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan kajian ini Bermanfaat untuk saya Untuk sekalian Mendapatkan keberkahan Dari Allah SWT Dan terima kasih kepada semuanya Kepada pengurus masjid Kepada seluruh panitia Dan semua yang hadir Mudah-mudahan untuk mendapatkan Ganjaran yang besar Terutama juga yang dari jauh Untuk sudah usaha datang Ketempat ini Menempuh perjalanan yang panjang Mudah-mudahan itu Perjalanan itu Diberkahi oleh Allah SWT Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita Untuk dapat mengamalkannya Dengan ikhlas Dan itibat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh